Buat kaligrafi lah Dan intinya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Puji syukur kita menjadikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana atas berkat rahmat dan nikmat-nikmatnya lah Kita masih bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan Terlebih-lebih nikmat iman dan islam yang masih kukuh Belum nanti kita yang paling benar Tak lupa pula, salawat menerimkan salam Kita sanjungkan kepada putra burung pasir Yang senin subuh ia lahir Patung-patung sekitar Ka'bah jatuh tersungkir Ialah Nabi Allah yang terakhir Siapa lagi kalau bukan? Nabi Muhammad SAW Dengan nafaz Allahumma salli wa salli mubarak alaik Mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang akan mendapatkan syafatnya Di hari kemudian kelak Amin, amin Ya Allah subhanahu wa ta'ala Adik-adik abang yang abang sayangi semuanya Pada hari ini kita lanjutkan Bajar biar wadi wadi hadis Satu hari satu hadis ya Jadi sebelum kita mulai biar semangat ini Kita iar-iar dulu Ya Allah Oke lah Sebelum kita mulai biar semangat ini kita iar-iar dulu ya Apa kabar semua ada ya bang? Alhamdulillah Baga semangat Alhamdulillah Alhamdulillah Amin Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi pada hari ini kita akan mengkaji atau membahas suatu hadis Hadis sahaja Nah hari ini kita membahas hadis riwayat muslim Yang artinya Yang artinya Barang siapa yang menempuh suatu jalan Untuk mendapatkan ilmu Maka Pasti baginya Allah akan mendatang yang lebih surga Jadi Sudah ada yang apa nih? Adik-adik sekalian Sudah ada belum? Sudah kan? Sudah kan? Keh Selaju 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 Sini ya Baik Sudah Masa 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 ilman seharusnya Allah lalu taliban ilal-jannah artinya barang siapa yang menempuh barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu maka Allah pasti mudahkan baginya jalan lagi tuh salah panggil hari hai 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 lahing-khazir,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, yang artinya sesungguhnya bareng siapa bareng siapa yang menempuh jalan satu cara untuk untuk menentu ilmu dan maka Allah maka Allah pasti memudahkan baginya untuk untuk jalan menuduh syurga nah kan udah dua satu lagi yang dijual langsung 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 Apa? 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 Allah memudahkan baginya untuk menuju dalam surga, hadisnya waya muslim. Kan sudah tiga orang yang maju. Nah, sekarang kita baca sama-sama. Oke, tadi sudah ada perwakilan juga yang maju. Nah, sekarang kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Yang artinya, para siapa yang memuksalahkan untuk mendapatkan dirimu, Atau buktasi Rokan-rokan Jangan sepuluh Hati-hati Oke, nah tadi sudah kita baca Hadisnya, tadi pun sudah ada beberapa yang hafal Nah, kita ini Maksud ke penjelasan hadisnya Mau mengelangi lanjut Akan nampak senang di Bapak Semarik Baiklah Setelah kita membaca, menghafal Hadis tersebut Jadi, ada pun penjelasan singkat Dari hadis yang kita baca tadi Yalah bahwasannya Menuntut ilmu Kita akan membahas tentang menuntut ilmu Kenapa kita harus menuntut ilmu Ya, itu tentu saja Pertanyaannya mungkin Sedikit ulang jawab Tentu kita akan tidak dipuduh-uduhi orang Misalnya ini, ada di semua lagi Kita ambil contoh kecilnya dulu Main apalah ya, main bully Main bully Udah kena Udah kena ini, gym Tapi karena kita gak tahu Di bodoh-bodoh yang nonton kita Oh gak, gym Ini sikit lagi Berat sebelah Ini sedikit terjadi kan Jadi Itulah guna yang kita menuntut ilmu Tapi itu ilmu dalam permainan Itu contohnya Ilmu yang sesungguhnya itu ya Kita menuntut ilmu Ilmu agama Terutama ya Bapak kita islam Karena Wajib ya menuntut ilmu itu Bapak gak? Nah Sini loh Mau tanya ke adik-adik semua Hukum menuntut ilmu itu Wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Wajib Nah Menurut itu wajib terbagi menjadi dua Yaitu Wajib kifaya sama wajib main Apa itu wajib kifaya? Bukan tau Wajib kifaya itu Sama kayak Perwakilan saja Jika ada satu Beberapa orang yang ngakuin Kita gak mendangung dosa Salah satunya ilmu apa itu? Yaitu ilmu matematika Ilmu bahasa Indonesia Ilmu kedokteran Ilmu IPS Nah itu hukumnya Wajib kifaya Nah ada juga Hukumnya itu Wajib a'in Yaitu apa? Yaitu ilmu agama Kita wajib Membetulkan ilmu agama Hukumnya wajib a'in Apa itu wajib a'in? Apa itu wajib a'in? Wajib a'in Wajib a'in Wajib a'in itu adalah Wajib Bagi diri sendiri Wajib a'in itu Untuk diri kita sendiri Wajib Jadi setiap orang Diri kita nih Harus menuntut ilmu Menuntut ilmu agama Makan itu hukumnya wajib Wajib Mungkin gak terlalu dalam Jadi dimana kita tahu Yang ada sana-sana Yang berhubung Sholat Bahkan Allah SWT Jelas Bahwasannya Barang siapa Yang menuntut ilmu itu Akan ditinggikan Raja Nama Allah SWT Sebagaimana dalam Surah Al-Muja Ini adalah ayat 11 Yang kurang lebih bergulit A'udhu billahi minashya'i wa'anirrojim Bismillahirrahmanirrahim Ya rafa'illahu alladhina u'tu'il madaraja Wallahu lima ta'amaluluna khabir Dan Allah akan mengangkat Derajat orang-orang yang beriman Di antara kamu Dan orang-orang yang diberi ilmu Bergerajat Dan Allah mati Dari apa yang kamu bersiapkan Shodat Allah Wala'il maha'il Maha'il Allah Dengan segera Bermakir Untuk ilmu Akan Allah mudahkan baginya Menteri surga Ya karena Untuk ilmu itu Membakan jihad Jihad Kita berjuang dengan Allah Mati pun kita ini sekarang Saat ini juga mati Kita ditang untuk ilmu yang mana Maka itu matinya Mati syahid Masya Allah Dan menuntut ilmu itu juga Bisa kita dapatkan Di hukuman sekolah Rumah Atau perlindungan kita bermain Di mana-mana itu Pasti ada ilmunya Kalau Bahkan Allah Perintah pertama Allah itu apa? Ke Nabi Muhammad Ada yang tahu? Ya itu Menuntut ilmu Karena surah pertama Yang Allah Dimikan kepada Nabi Muhammad Yaitu surah alat-alat Satu, satu sampai lima Nah Itu Perintahnya apa? Perintah untuk menuntut ilmu Allah Dulu bukan Dulu kita sholat Itu enggak Ya itu Dulu kita untuk Menuntut ilmu Terlebih dahulu Ya itulah Betapa pentingnya Sangat penting Bahkan ilmu itu Untuk Kehidupan kita Sehari-hari Bayangin coba Kalian Kekedih Atau kemana-mana tanpa ilmu Baca, buku gak bisa baca Begede, bahkan kita potong-potongin nanti Kan apa kan, kita harus perlu ilmu dalam kehidupan sehari-hari Ilmu apapun itu, asalkan berguna untuk kehidupan kita Dan apabila kita sudah mendapatkan ilmu Kita tuh gak boleh sombong Apalagi sopinter lah, apalah Malah alangkah banyak kita tuh mengajarkan teman kita Misalnya gak tau, jadi dia jari, misalnya pelan-pelan Karena kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan Jadi, walaupun Siapapun lah yang memegang malah teman-teman sebaik ini kan Setelah as dana, dikasih tau, bahari, atau duwan, gini dan gini kan Nah, itu kita hargai Kenapa? Karena adab Nah, itu adab itu yang penting Dulu, ulama-ulama dulu itu Belajar adab dulu berpuluh tahun, berpuluh tahun baru belajar ilmu Ada abu-fokoh ilmu Ada abu-fokoh ilmu Jadi, jangan lupa kita beradab Guru, nah ini pun masalah yang sering terjadi Tak jarang, sekarang Banyak murid-murid yang melawan terhadap gurunya Maka, jangan salahkan guru, kalau pun itu bodoh Mungkin bisa saja Ketika guru mengajarkan, ketika guru menasibnya, dia melawan Walaupun itu tidak secara langsung Dalam hatinya misalnya, enggak Ibu ini, itu bincang atau lera Itu susah, itu yang punya masuk Jadi begitu Makanya, sukai dulu gurunya Kalau kita ingin mengetahui pelajaran tersebut Ingin menyukai pelajaran tersebut Yang penting itu apa? Sukai dulu gurunya Karena kalau kita membenci gurunya, itu enggak akan masuk Ada pun kesimpulan yang dapat kita ambil dari hadis hari ini Yalah Menuntut ilmu itu wajib Bahkan Ada hadisnya, yaitu Hadis di bawah ilmu maja Menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh umat muslim Enggak penting itu umurnya berapa Karena di hadis yang lain juga Putul ilmi binalmahli 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 Untuklah ilmu itu dari buaya Sampai ke liana Langkah tahu, langkah Sampai papan terkubur Di bawah tanah kita itu Ketika kita sudah minum Allah wa'ala misaf Jadi mungkin itu adalah dari abang Banyak mungkin Mungkin kesalahan karena kita pun disini Sama-sama belajar ya Sama-sama belajar Mudah-mudahan Apa yang kita dapatkan hari ini Bisa kita amalkan Bisa kita kesehatan Dari kehidupan sehari-hari Ya mungkin terjelah dari kita Emang banyak Sekali lagi Kami doa Ketika ada kesalahan Kekembangan Ataupun kelebihan Kata-kata Kalau kelebih jangan dipulangkan Kami mohon dimaafkan Sebentar Sampai lah Sama-sama kita membaca doa Kepala Tuhan Ada yang kau doanya Coba dulu Coba dulu Coba dulu 1,2,3 Subhanahu Subhanahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Tetap semangat Menuju surga Nah Buat Adik-adik sekalian Yang tidak dapat hadir Di sini Adik-adik bisa melihatnya Melalui Youtube Paras Yohada Dan Jangan lupa Subscribe Sandar ini Berikan loncengnya Like And comment Dan share Ke teman-teman sekalian Oke Jangan lupa Ingat Pengusur mangkola Wala-wala Pengusur mangkola Jangan lihat Siapa yang berbicara Tapi lihat Apa yang dia berbicara Oke Sekian dulu dari sini memenang Kita lanjut besok Oke Jangan lupa tonton Besok Oke Kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you